Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tanpa ada batasan waktu maupun batasan uang. Supaya lebih jelas, yuk kita simak penuturan dari salah satu alumni STIKI, yaitu Mahesa Kama, berikut ini. Halo, nama saya Ibutu Mahesa Kama Arta, atau bisa dipanggil Mahesa. Saya alumni STIKI Indonesia angkatan tahun 2013. Dulu di STIKI, saya mengambil jurusan manajemen teknik informatika. Saat ini saya bekerja di dua tempat. Jadi yang pertama di rumah, tentunya sebagai freelance. Jadi saya bekerja sebagai freelance, user interface, dan user experience design. Dan juga sekaligus memerangkap sebagai web developer. Kemudian yang kedua, kerja sebagai pengajar juga di STIKI Indonesia. Kalau dari proses freelance, itu sudah mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Terus untuk mengajarnya mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Ya, kalau dari sisi pekerjaan, saat ini saya menerapkan agile working. Jadi agile working itu yang saya terapkan ada beberapa. Mungkin dari sisi tempat kerja dan juga waktu kerja. Jadi kalau dari sisi tempatnya, mungkin kita bisa kerja di rumah atau di luar kantor. Jadi kita tidak terikat oleh tempat. Kemudian kalau dari sisi waktu, itu juga lebih fleksibel. Terutama kalau misalnya menerima pekerjaan atau proyek dari luar negeri. Jadi kita harus menyesuaikan dengan zona waktu klien kita. Kalau kesan agile, menurut saya pribadi, selama ini yang saya rasakan, itu lebih memberikan kebebasan. Jadi kita hanya berfokus pada solusi apa yang akan kita berikan untuk menyesuaikan permasalahan yang dimiliki oleh klien kita. Jadi kalau kita diberikan kebebasan, tentu kita akan berpikir lebih kreatif lagi. Sehingga hasilnya itu pun akan lebih maksimal. Jadi itu kesan yang saya rasakan. Kalau peran kampus Tiki, menurut saya, jadi kalau secara pribadi di kampus, dulu saya diajarkan berpikir lebih terstruktur. Jadi dulu itu saya belajarnya secara otodidak. Jadi istilahnya belajarnya lompat-lompat dari topik A ke topik B. Jadi secara garis besarnya, saya tidak tahu seharusnya yang saya pajari itu seperti apa. Jadi kalau di kampus itu sudah diajarkan strukturnya. Jadi saya lebih tahu sebenarnya ini asal mulai dari mana dan sebagainya. Pesan selama kuliah di Stiki, mungkin sangat senang. Bisa bertemu teman-teman dan juga dosen yang baik-baik. Sehingga dulu waktu kuliah sangat menikmati prosesnya. Sehingga tidak terasa tiba-tiba sudah lulus saja. Pesan untuk mahasiswa baru. Jadi saya punya tiga pesan sebenarnya. Yang pertama, dari sisi skill. Jadi skill yang harus dikuasai itu selain hard skill, kalian juga harus menguasai yang namanya soft skill. Karena kalau di lingkungan kerja atau di networking kalian, soft skill itu pasti sangat berguna. Salah satunya bekal untuk memiliki kepercayaan dari koneksi kalian. Kemudian pesan nomor dua, untuk mahasiswa baru mungkin nanti dari sisi kalian harus bisa bertanggung jawab tentang apapun itu pekerjaan atau hal yang kalian lakukan. Saya rasa tanggung jawab itu sangat penting. Apalagi kalau sekarang, ini kan kita kerjanya kebanyakan dari... Apalagi kalau sekarang, tanggung jawab itu sangat penting. Apalagi kalau pekerjaan dari rumah, intinya kita tidak bertatap muka dengan partner kerja kita. Jadi kalau kita bisa memberikan dia atau merasa memiliki tanggung jawab, artinya kita bisa memberikan rasa kepercayaan lebih kepada partner kerja kita. Kemudian pesan yang nomor tiga, itu ada tujuan. Jadi kalian harus tahu tujuan kalian kuliah itu apa. Kalau orang kuliah kan tujuannya berbeda-beda. Ada yang hanya mencari gelar, ada yang mencari ilmu untuk bekal pekerjaan ke depan, atau hanya sekedar untuk mengikuti perintah orang tua. Nah itu tujuan kalian harus jelas. Kemudian kalau sudah tahu tujuan, kalian pasti tahu nanti tindakan yang harus kalian lakukan itu apa. Manfaatkan fasilitas, cari koneksi sebanyak-banyaknya, tanya kepada dosen, karena dosen listiki pintar-pintar.